Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kedaluwarsanya itu dihapus dan dicetak dengan tanggal yang baru. Biar tidak ketahuan Kedaluwarsa. Apakah gajinya halal atau haram Buya? Terima kasih Buya. Gajinya dan hasilnya usaha semacam itu adalah haram. Karena adalah berbohong. Ada tazwir, ada gis. Ada kebohongan. Kalau memang menjual barang Kedaluwarsa, sebut Kedaluwarsa. Karena mungkin ada orang yang menginginkan barang Kedaluwarsa. Berbohong ini. Termasuk hati-hati. Roti, daur ulang. Dikemas, dijual lagi. Nauhudzubillah. Hati-hati. Jangan merusak orang. Itu penyakit ya kalau kita jual. Kalau kita menjual barang Kedaluwarsa, ya sudah. Jangan dihapus tulisannya. Tunjukkan sudah lewat. Barangkali memang akan dijadikan makanan bebek bagi dia. Kita tidak mengerti. Atau memang belum Kedaluwarsa, menurut catatan produksinya memang sudah Kedaluwarsa. Tapi mungkin secara fisiknya masih dianggap sehat menurut medis. Ya, itulah yang cerita. Yang jelas tidak boleh kita merubah. Itu berbohong. Dan kebohongan menjadikan Rizki tidak halal. Hukumnya haram. Haram. Karena buah daripada dusta, buah daripada membohongi seseorang. Dan itu adalah haram. Yang bekerja di sil juga haram. Jangan dihapus, biarkan. Ya, seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan memberikan hidayah. Dan menjauhkan kita dari keharaman. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim.